Panji tengkorak darah, kolohyat ki, jilid 14. Tianleng cemas, kalau begitu bukankah tanda tanya? Segala apa kita harus menyesuaikan dengan gelagat, tak usah kau cemas tukah Xiaobun. Pada saat itu dua orang pengawal Hek Gak muncul dengan membawa baskom air dan tempat api. Xiaobun dengan tertawa-tawa segera menyerahkan Banlian Leongcu kepada Kongsun Bui, ujarnya, silakan mencobanya di hadapan hadirin. Kongsun Bui menyambuti. Matanya tak berkedip memandang mustika itu. Wajahnya menampilkan nafsu memiliki. Rupanya ada rasa dalam hatimu untuk memiliki mustika itu, eh Xiaobun tertawa mengolok. Kongsun Bui merah mukanya, jangan mengukur baju orang menurut ukuranmu sendiri serunya. Xiaobun tertawa gelak-gelak, jika kau tak mendustai batinmu, saat ini kau merasa gelisah kalau mustika itu sampai termas hancur oleh gurumu. Karena dengan begitu kau tentu tak dapat memilikinya. Karena malu, marahlah Kongsun Bui, ngaco. Orang macam apakah diriku? Masakah sebutir mustika macam begitu saja dapat menggerakkan keinginanku? Alis Xiaobun menjungkit, sudahlah, jangan coba sangkal isi hatimu, toh tiada yang tahu. Wajah ketua Hek Gak berubah makin gelap. Segera ia lemparkan Banlian Leongcu ke dalam baskom air. Serentak terdengarlah peke kaget dari sekalian orang. Begitu tercebur air, mustika itu seperti membelah air. Di sekeliling mustika air sama menyiah beberapa dim jauhnya. Wajah Kongsun Bui makin gelap. Ia ambil mustika keluar. Jelas ketika memasukkan tangan ke dalam basko, ujung bajunya itu terendam air. Tetapi anehnya setetes air pun ujung bajunya tak basah dan mustika Banlian Leongcu kering kerontang. Bagaimana ujar Xiaobun seraya maju menghampiri? Kongsun Bui terpukau tak dapat menjawab. Serentak ia lemparkan mustika ke dalam Anglo api. Kembali matuk ketua Hek Gak terbelalak. Anglo yang penuh dengan api membara, tersiak oleh Banlian Leongcu. Ujung baju Kongsun Bui yang masuk ke dalam api tidak terbakar sama sekali. Bahkan tangannya yang memegang Anglo itu sedikit pun tak terasa panas. Akhirnya ketua Hek Gak menarik pulang tangannya. Sejenak ia memuaskan pandangannya ke arah mustika itu, baru diberikan lagi kepada Xiaobun, ujarnya, mustika ini memang benar Banlian Leongcu yang asli, sekarang boleh kau serahkan kepada Suhu. Dengan tersenyum Xiaobun menyambutnya. Serahkan padaku, lekas. Aku tak sabar lagi menunggu tiba-tiba Bok Sempi berteriak. Xiaobun memutar dirinya menghadapi, ujarnya, baik, kita bicarakan dahulu secara jelas. Barang siapa kalah tak boleh ingkar janji. Kurang ajar, kau anggap aku ini orang apa? Masakah aku sudi ingkar janji padamu Bok Sempi marah-marah? Namun si nonan masih tetap tersenyum simpul, ujarnya. Pertanyaan lociampu itu sudah cukup menjadi jaminan ia segera angsurkan mustika Banlian Leongcu kepada Bok Sempit. Begitu menyambuti mustika, sejenak Bok Sempi mempermainkannya kemudian tiba-tiba ia menjepit mustika itu dengan jari tengah dan jari telunjuk, lalu tertawa gelak-gelak, sebenarnya aku tak sampai hati menghancurkan mustika ini. Tian Leng seperti disadarkan. Ia merasa dapat menduga rencana yang dijalankan Xiaobun. Jika Bok Sempi sampai tak relah meremas hancur mustika itu, berarti ia kalah dan dapatlah Xiaobun lolos dari neraka Hektat. Demikianlah dugaannya. Tetapi ternyata dugaan itu meleset. Tetapi jika tak ku remas hancur, berarti aku menyerah kalah padamu, budak perempuan dengan begitu bukankah aku, bukankah, tiba-tiba Bok Sempi bersungut-sungut. Ia tak melanjutkan kata-katanya lebih jauh, tetapi mulai. Kencangkan kedua jari yang menjepit Ban Lian Leong Chu. Wajah Tian Leng berubah seketika. Sejenak ia berpaling memandang Xiaobun tetapi nona itu tampak tenang-tenang saja. Sedikit pun tak menunjukkan rasa cemas. Saat itu tampak wajah Bok Sempi agak mengeras tegang. Sepasang matanya terpentang lebar. Kedua tulang pelipisnya mulai menonjol, begitu pula dahinya. Jelas menunkukan bahwa ia menghadapi kesukaran. Melihat itu Kong Sun Bui dan sekalian anak buahnya tampak tegang. Meti mereka mengikuti lekat-lekat pada mustika yang terjepit di tengah kedua jari tangan Bok Sempi. Wajah Bok Sempi makin tegang. Warnanya berubah merah seperti darah, giginya mengerut kencang. Inilah yang pertama kali ia menghadapi kesulitan besar dan kekalahan. Xiaobun tersenyum datar. Ia acuh tak acuh. Dalam pada itu, Seng waktu pun merayap terus dengan cepat. Tak terasa sudah sejam lamanya Bok Sempi melakukan taruhannya. Tangan kanannya tampak gemetar, dahinya mengucurkan butir-butir keringat sebesar biji kedeli. Warna wajahnya yang merah padam berubah biru gelap. Nyata dia sedang mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk meremas banlian liongcu. Akhirnya, ia menghela nafas, aku tak dapat memijat hancur mustika ini. Ya, aku menyerah kalah ujarnya disertai helaan nafas rawan. Kong Sun Bui seperti mendengar halilintar berbunyi di tengah hari. Buru-buru ia maju melangkah, tidak, suhu belum kalah. Bok Sempi menghela nafas, bagaimana tidak kalah? Karena mustika itu memang luar biasa kerasnya ia lepaskan lirikan tajam kepada Xiaobun, katanya pula, jika dia mampu meremasnya hancur, barulah benar-benar dia menang. Tetapi jika dia tak dapat, berarti seri. Pertandingan ini tiada yang kalah atau menang dan boleh diganti dengan kera lain. Benar, benar, Bok Sempi seperti disadarkan. Segera ia berikan banlian liongcu kepada Xiaobun. Sekarang kau yang meremasnya. Xiaobun tak ragu-ragu menyambuti mustika itu. Ia tertawa mengecek Kong Sun Bui. Memang telah kuduga kau akan mengajukan usul ini. Sejenak Xiaobun mengepal-ngepal mustika di dalam telapak tangan, setelah itu dijepit dengan jari telunjuk dan jari tengah. Serunya kepada Bok Sempi, silakan Ciam Pua melihat dengan betul. Tentu, ayo pijitlah Bok Sempi mengangguk, mengira nona itu tentu tidak dapat. Kong Sun Bui tertawa yakin. Tetapi pada lain kejap, suara tertawanya sirap ditelan kekagetan ketua Hek Gak itu terlongong-longong. Melongolutnya ternganga. Jelas ternyiang di telinganya suatu suara letupan kecil. Mustika banlian liongcu yang terjepit di jari Xiaobun itu pecah berhamburan. Sekalian orang menjerit kaget. Benar-benar sukar dipercaya. Ketua Hek Gak berdenyut-denyut kepalanya, bumi yang dipijaknya serasa berputar. Ceng-ceng yang tengah belutut di depan ranjang, bangkit serentak. Wajahnya penuh diliputi seri kegirangan. Dipandangnya Xiaobun dengan lekat. Tiba-tiba Bok Sempi menjerit, sudahlah, sudahlah, aku kalah. Tidak suhu, kau tetap belum kalah Kong Sun Bui berseru. Mengapa tidak sahut Bok Sempi? Ketua Hek Gak tertau sinis, dengan susah payah suhu memijat, tetapi gagal. Mengapa dia hanya sekali pijat saja sudah dapat menghancurkan? Bukankah kau lebih sakti dari dia? Bukankah dia tentu menggunakan tipu muslihat? Perut Bok Sempi yang gendut tampak terkial-kial karena menahan gejolak perasaan tetapi tak tahu bagaimana hendak menumpahkan. Marahkah atau sedihkah? Xiaobun tertawa dingin, ujarnya kepada Bok Sempi, ketika ku pijit Banlian Leongcu. Bukankah Xiaobun mengawasi dengan jelas? Benar, Bok Sempi menyahut terpaksa. Apakah aku menggunakan ilmu sihir rasanya? Eh, tidak. Dengan begitu loh Xiaobun rela mengaku kalah. Kata Xiaobun dengan nada serius. Ya, aku menyerah kalah. Tidak, suhu tak boleh menyerah kalah, jika cepat-cepat ketua Hek Gak menukas. Tetapi secepat itu pula Xiaobun. Bun segera berseru keras kepada Bok Sempi, jika lociampu tak suka mengaku kalah, saya pun tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bagi martabat lociampu dalam dunia persilatan, tidaklah layak untuk menelan ludah lagi. Siapa bilang aku menelan ludah Bok Sempi murka? Oh, kalau benar ciampu tak ingkar janji, marilah sekarang kita laksanakan perjanjian kita desak Xiaobun. Perjanjian apa Bok Sempi mengerutkan dahi? Ah, apakah lociampu benar-benar pelupa sekali? Bok Sempi mendengus, karena kau yang menang, maka segala macam hukuman. Yang hendak ku jatuhkan padamu itu batal semua. Kalian boleh keluar dari istana Hek Gak sini. Apakah ini tidak cukup? Apakah masih hendak suruh aku mengenar kalian? Cepat Xiaobun menanggapi, itulah. Memang ada dua buah urusan kecil yang memerlukan persetujuan lociampu. Bok Sempi mendengus lagi, tidak bisa, aku ini orang macam apa, masakah kau suruh mengantarkan? Xiaobun tertawa dingin, jika ciampu menganggap dirimu sebagai ksatria sejati, haruslah berjiwa ksatria. Marah Bok Sempi tak tertahan lagi. Segera ia mengangkat tangannya hendak menghantam. Tetapi Xiaobun acuh tak acuh. Melihat itu Bok Sempi menghentikan tinjunya dan perlahan-lahan menurunkan lagi. Keriput kemarahannya perlahan-lahan kendor, berganti kerawanan. Akhirnya menghela napaslah ia, baik, akan kuantar kalian keluar dan sebutkanlah kedua tuntutanmu itu. Kesatu, serahkan cucumu Bok Ceng-Ceng itu ku bawa pergi. Kedua, minumlah sebutir pil dariku, kau hendak suruh aku minum pil. Perlu apa Bok Sempi melongno? Supaya jiwamu lekas melayang, sahut Xiaobun tenang. Hektometer, apakah tiada jalan lain lagi dengus Bok Sempi? Perangai ku sama dengan perangai mu. Apa yang ku kehendaki, tentu harus ku laksanakan. Atau lebih baik kau ingkar janji dan bertempur dengan aku lagi kah Xiaobun mengejek? Bok Sempi menggelengkan, baik, ku terima kedua syaratmu itu. Akan ku antarkan kalian keluar dari sini dan ku minum pil mautmu itu. Tunggu sekonyong-konyong Kongsun Bui menjerit. Xiaobun melirik tajam kepada ketua Hektgak itu serunya, telah ku katakan padamu tadi bahwa ada suatu saat kau pasti menyesali perbuatanmu selama ini. Nah, bagaimana sekarang? Tak mudah kau laksanakan kemauanmu itu ketua Hektgak mengeram. Ah, belum tentu. Segala apa yang akan terjadi semua di luar dugaanmu. Menjeritlah ketua Hektgak itu dengan kalap, jika kau sampai mampu keluar dari istana ini akan kurayakan dengan bunuh diri. Tiba-tiba ketua Hektgak itu berpaling ke arah Bok Sempi dan membentak, Bok Chong Hou Hwat. Mendengar itu kejut Bok Sempi bukan kepalang. Segera ia hendak berlutut memberi hormat. Tetapi secepat itu juga Xiaobun sudah membentaknya, nanti dulu. Jangan menjual muslihat bentak ketua Hektgak murka. Xiaobun menyambutnya dengan tertawa dingin, justru kebalikannya. Aku hanya hendak melucuti kedokmu selama ini, hanya sayang, ia tertawa mengikik, ujarnya pula, segala tipu muslihatmu itu gagal semua. Apa maksudmu bentak ketua Hektgak? Kau hendak menggunakan pengaruhmu sebagai ketua untuk memaksa Bok Lo Chiampo tunduk kepadamu bukan? Istana Hektgak mempunyai tata tertib yang keras. Walaupun beliau menjadi guruku, tetapi karena beliau menjabat sebagai Chong Hou Hwat, maka wajib menurut perintahku sahut ketua Hektgak dengan Chong Ka. Tanpa kau sadari, dalam babak ini kau sudah mengaku kalah Xiaobun tertawa. Bagaiman kalahnya? Tadi Bok Lo Chiampo sudah menyatakan bahwa malam ini tiada lagi garis pemisah antara ketua dan anak buah, melainkan beliau berbicara dalam kedudukan sebagai guru dengan murid. Bukankah hal itu sudah merupakan kekalahan bagimu? Benar, benar. Malam ini kaulah yang seharusnya mendengar perintahku Bok Sempi seperti disadarkan. Serentak berubahlah cahaya muka Kong Sun Bui. Giginya terdengar bercatrukan menahan kemarahan. Tetapi ia tak dapat membantah sepatah pun juga. Tian Leng kagum sekali atas kecerdikan si Nona. Tiba-tiba Xiaobun gunakan ilmu menyusup suara berseru kepadanya, Siap-siaplah, kita segera akan angkat kaki dari sini. Tian Leng terkesiap. Cepat ia bersiap dengan pedang dan mengerahkan tenaga Lui Hwe Chiang. Apabila anak buah Hek tak berani merintangi, ia hendak adu jiwa dengan mereka. Xiaobun perlahan-lahan menghampiri kehadapan Bok Sempi, ujarnya, Lo Chiampo marilah kita pergi baik, Bok Sempi tak dapat berbuat apa-apa kecuali mengiakan. Tiba-tiba Xiaobun gunakan ilmu menyusup suara kepada si jago tua itu, muridmu itu sukar dirabah hatinya. Jika Lo Chiampo tak siap sedia, dia tentu diam-diam akan memerintahkan supaya menutup jalan dan menggerakkan perkakas rahasia. Mati bagi kami anak-anak yang tak berfernama ini tak mengapa. Tetapi betapa besar akibatnya bagi kebesaran nama Lo Chiampo. Beralasan juga, dengus Bok Sempi. Apa kata mereka kepada Suhu Ketua Hek gak berseru kaget? Bok Sempi Deliki Mete, teriaknya, kemarilah. Suhu hendak memberi pesan apa Kong Sun Bui makin kaget. Aku khawatir kau nanti diam-diam menyuruh orang menjalankan perkakas rahasia, hal itu pasti akan menjatuhkan namaku. Apakah Suhu percaya Ketua Hek gak kaget bercampur marah? Bok Sempi tertegun. Tetapi pada lain saat ia menjawab tanpa ragu-ragu. Percaya saja. Kutahu apa yang dapat kau lakukan, ia berhenti sejenak lo melanjutkan pula. Karena itu hendakku pelintir dulu urat pergelangan. Tanganmu agar hatiku tenteram. Seketika berubahlah wajah Ketua Hek gak. Kakinya terhuyung mundur beberapa langkah. Maksudnya ia akan loncat keluar ruangan. Tetapi Siobun cepat menyentaknya, Eh, jangan coba kabur, ya. Bok Lociampu sepuluh kali lipat dari kepandayanmu. Dalam jarak seratus tombak, beliau masih dapat menangkapmu. Bok Sempi tokoh yang sudah limbung otaknya seperti disadarkan. Bentaknya murka, apa? Kau hendak lari berbareng itu ia ulurkan tangan mencengkram. Rencana Kong Sun Bui untuk melarikan diri dan mempersiapkan perkakas rahasia dalam isana itu menjadi berantakan. Selagi ia termangu, Bok Sempi sudah menamparnya. Sebagai murid ia tahu sampai di mana kesaktian gurunya itu. Tak berani ia menangkis melainkan mandah mengikuti gerak cengkeraman gurunya, mencelat kehadapan Bok Sempi. Gemuk sekalipun potongan tubuhnya, tetapi tangan Bok Sempi tangkas bukan kepalang. Secepat kilat ia sudah mencengkeram pergelangan tangan Kong Sun Bui. Ketua Hek Gak itu menumpahkan kemarahannya kepada Siobun. Cu Siobun, ingatlah, lambat atau cepat ada suatu hari tulang belulangmu tentu akan kuremukan. Cu Siobun hanya ganda tertawa, nanti saja kita bicara lagi apabila hari itu sudah tiba. Setelah itu ia berpaling kepada ceng-ceng yang masih tercengang-cengang. Nona Bok, marilah kita pergi. Ceng-ceng seperti orang dibangunkan dari mimpi, serta merta ia mengikuti di belakang Cu Siobun yang berjalan keluar. Sementara itu Bok Sempi tampak seperti orang yang limbung. Dengan masih mencekal lengan Kong Sun Bui, ia tak berkata sepatah pun juga. Ia juga tak sejenak pun melihat pada cucunya. Ia berjalan seperti orang kehilangan semangat. Demikianlah kelima orang itu segera beriringan melintasi jalanan istana yang penuh liku-liku. Tok Kosing dan berpuluh-puluh pengawal baju hitam hanya mengawasi saja. Mereka tak berani bertindak apa-apa, karena tahu ketuanya sudah dalam penguasaan. Tak lama kemudian tibalah mereka di luar pintu gerbang Hekdak. Siobun berseru kepada Bok Sempi, Bok Lociampua, kini sudah berada di luar istana. Boleh suruh mereka pulang. Hektometer, ya benar, kata-kata itu beralasan, sahut Bok Sempi seperti membawa saja. Segera ia melepaskan cekalan dan menyuruh Kong Sun Bui pergi. Tanpa disadari, Bok Sempi sudah dikuasai oleh Siobun. Ia menurut saja apa yang dikatakan nona itu. Kong Sun Bui menghamburkan napas untuk melonggarkan dadanya yang sesak dengan kemarahan. Setelah melirik buas ke arah Tian Leng, Siobun dan Ceng Ceng, tanpa berkata apa-apa ia segera ayunkan tubuhnya melesat pergi. Setelah ketua Hekdak itu lenyap, Siobun menghela napas lega. Ia segera keluarkan sebuah botol kecil. Ia mengambil sebutir pil berwarna putih seperti salju. Lo Ciam Pua, silakan minum serunya. Bok Sempi tersentak kaget, pil beracun. Dengan wajah bersungguh-sungguh, berkatalah Siobun, karena Lo Ciam Pua tak beruntung kalah dengan aku, janganlah menghiraukan lagi pil ini obat beracun atau bukan, tetapi makanlah saja. Bok Sempi mengangguk-angguk, benar, benar, kata-kata itu memang beralasan menyambut pil, terus ditelannya. Melihat itu ceng-ceng mengucurkan air mata, ratapnya, apakah kau benar-benar hendak meracuni kakekku? Sebenarnya kakek itu seorang baik. Adalah sejak menjadi cong hou huat dari Hekdak, barulah ia berubah seperti orang limbung begitu. Siobun menjawab dengan ilmu menyusup suara. Kesemuanya itu telah ku ketahui. Pil itu bukan pil beracun, tetapi pil penenang urat syaraf. Mudah-mudahan ia akan mendapatkan kesadaran pikirannya lagi. Silakan lociampu pulang kalau mau pulang, kata Siobun sesaat kemudian. Pulang Bok Sempi gelagapan. Tiba-tiba ia duduk di tanah, ujarnya. Aku hendak menunggu kematian di sini. Siobun tak dapat menahan gelinya, terserah kalau kau tahan menunggu di sini. Bok Sempi terbelalak, teriaknya, apakah bekerjanya racunmu itu perlahan-lahan mungkin sekitar 10 hari baru terasa. 10 hari Bok Sempi mengerutkan dahi. Jika kepandayanmu memang tinggi sekali, mungkin 20-30 hari baru bisa bekerja. Atau mungkin juga seumur hidup takkan bekerja. Bok Sempi menghela nafas, budak perempuan, kau sangat menyiksa diriku. Siobun ganda tertawa, menurut pendapatku, lebih baik siampu pulang ke dalam istana lagi tentu lebih leluasa. Bok Sempi benar-benar seperti seekor ayam jago yang jenap. Dengan langkah berat dan menundukan kepala ia melangkah kembali ke istana Hekdak. Eh, mengapa adik bun melepaskannya Tian Leng terheran-heran. Penyakit apa yang sebenarnya diderita itu dalam waktu yang singkat tak mungkin ku ketahui. Yang ku berikan padanya tadi hanyalah pil biasa. Dapat tidaknya pil itu menyembuhkannya, aku ATK berani memastikan. Sesudah minum pil itu memang seharusnya ia beristirahat beberapa hari barulah terasa khasyiatnya. Maka ku rasa lebih baik ku lepaskan pulang saja. Selanjutnya Siobun menerangkan bahwa apabila pikiran jago tua itu sudah pulih kembali, tanpa harus diberi petunjuk, tentu akan menyadari apa yang telah terjadi atas dirinya selama ini. Dia tentu akan membuat perhitungan dengan Kongsun Bebi kata Siobun. Tian Leng kagum sekali atas kecerdikan nona itu. Tetapi bagaimana dengan mutiara Banlian Leongcu itu? Siobun merogoh ke dalam baju mengeluarkan kotak berisi mutiara itu. Apakah kau ingin melihat mutiara ini lagi? Katanya. Memang aku tak percaya kalau adik kerela menyerahkan mutiara itu kepadanya. Ku percaya mutiara itu tentu masih berada dalam tempatnya, bukan? Tentu, Tetapi Siobun tertawa, sungguh berbahaya sekali pertunjukan tadi. Sekali mereka mengetahui. Permainanku itu, kita tentu akan menjalani hikuman ngeri. Tetapi memang benar-benar aku tak tahu permainan apa yang adik pertunjukan tadi. Siobun tertawa geli, sebenarnya jika ku terangkan tentu tak ada hal yang patut diherankan. Selain mustika Banlian Leongcu itu, aku masih mempunyai sebutir mutiara yang serupa besar dan warnanya dengan Banlian Leongcu itu. Pun ku dapatnya juga berbarengan waktunya, hanya saja mutiara itu tak berharga sama sekali. Hanya bedanya yang asli itu licin dan yang palsu suram. Mustika yang licin ku beri minyak dan ku pasang pada rambutku. Sekalipun boklociampuo itu sakti tetapi dia sudah dibikin limbung pikirannya oleh ketua Hek Gak, sehingga tak dapat memperhatikan palsu tidaknya mustika itu. Pada saat ku terima Banlian Leongcu dari tangan boklociampuo, segera ku tukar dengan mustika yang palsu. Maka sekali pijat saja hancurlah mutiara itu. Kini mengertilah Tian Leng mengapa Siobun dapat memijat hancur mutiara yang dikira Banlian Leongcu. Makin dalam rasa kagum dan hormatian Leng terhadap si Nona yang dalam saat-saat menghadapi bencana maut dapat bersikap tenang sekali. Siobun lalu berkata kepada bok Cheng Cheng, adik Cheng, tahukah kau mengapa ku bawa kau keluar dari istana Hek Gak? Cheng Cheng mengangguk, kini aku tahu apa sebab kakek tak menghiraukan diriku bahkan ada kala begitu membenci dan ingin membunuhku. Setelah terjadi peristiwa ini, ketua Hek Gak tentu akan benci padaku, kemungkinan besar tentu akan membereskan diriku, habis bekata darah itu segera berlutut di depan Siobun dan Tian Leng, ujarnya, terimalah hormat dan terima kasihku atas pertolongan tuan berdua. Siobun buru-buru menilakan bangun, jangan terlalu banyak peradatan, aku tak berani menerima kehormatan yang demikian besar. Sejenak darah itu melirik pada Tian Leng lalu menanyakan apakah hubungan antara Siobun dengan Tian Leng. Tiba-tiba Siobun mencopot kain kepalanya dan tersenyum, adik Cheng, lihatlah, aku juga seorang anak perempuan seperti engkau. Cheng Cheng memekik kaget dan terlongong-longong. Kita berjumpa dalam keadaan menderita kesusahan, berarti kita ini mempunyai jodoh, Siobun tertawa ramah, sekiranya adik tak menolak, aku ingin mengangkat saudara denganmu, entah. Kalau Tachi tak menolak diriku, sungguh besar sekali rejekiku. Bok Cheng Cheng berteriak menukas. Begitulah maka kedua nona itu segera melakukan upacara sederhana mengangkat saudara. Siobun lebih tua setahun dari Cheng Cheng. Selanjutnya kedua nona itu berbahasa Tachi dan adik. Tian Leng memberi selamat kepada mereka. Perkenalan singkat yang berakhir dengan angkat saudara itu ternyata memuaskan kedua nona itu. Mereka merasa cocok satu sama lainnya. Tak putus-putusnya mereka saling menuturkan tentang riwayat hidupnya selama ini. Begitu upleh mereka bercakap-cakap sehingga Tian Leng seolah-olah tak diacuhkan. Adik Cheng, apakah kau suka melakukan sebuah hal untuk ku tanya Siobun? Cheng Cheng terbeliak, Mengapa Tachi begitu sungkan terhadapku? Silakan Tachi mengatakan, tentu akanku lakukan sekalipun harus menerjang lautan api. Siobun tertawa, ah, urusan itu tak begitu menyeramkan. Aku hanya minta tolong supaya kau mengantarkan suratku kepada seorang keluarga yang sudah berpisah selama dua tahun, di mana tempat tinggalnya tanya Cheng Cheng. Siobun mendekat dan membisiki telinga adik angkatnya, Cheng Cheng mengangguk. Sampai berjumpa, ia mengambil selamat berpisah dan tanpa mengacuhkan Tian Leng, terus saja ia melangkah pergi. Tian Leng tercengang, tetapi ia tak mau bertanya. Siobun melirik tertawa, aku mempunyai rencana supaya ia pergi. Kau takkan menyalahkan aku bukan? Ah, mengapa adik bun mengatakan begitu? Aku selalu mengagumi apa yang kau lakukan, apalagi aku tak mempunyai hubungan apa-apa dengan nona itu. Fui, jangan berlagak. Masakah kau dapat melupakannya olok Siobun? Diam-diam Tian Leng menghela nafas. Ah, wanita, wanita. Masakah baru saja berkenalan sudah dicemburui? Kalau seorang nona yang berpandangan luas seperti Siobun masih dihinggapi perasaan begitu, apalagi nona-nona lainnya. Ah, aku hanya berolok-olok saja, mengapa kau begitu sungguh-sungguh? Siobun tertawa. Nona itu segera mengangsurkan sebuah benda. Ketika Tian Leng menyambuti, ia mengerang tertahan. Kiranya Giyok Tito atau peta telaga zamrut. Sebelum masuk ke dalam istana Hek Gak, peta itu diserahkan kepada Siobun. Maksudnya agar si nona jangan turut masuk ke dalam istana. Apabila dirinya sampai tertimpa musibah peta itu tetap berada di tangan Siobun. Tetapi ternyata si nona nekat ikut. Kini badai telah berlalu. Mereka selamat dan peta pun kembali. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O renew-tanpa bekas. Terserah kau, kata Siobun ketika menjawab pertanyaan Tian Leng tentang tempat tujuan yang hendak mereka tempuh. Tetapi sekalipun mulut mengatakan begitu, nona itu sudah mendahului ayunkan langkah. Agak bingung rupanya Siobun mengenai tempat yang hendak dituju. Ada tempat yang ia merasa tak leluasa kalau mengajak pemuda itu. Ada pula tempat yang ia sendiri tak suka pergi. Dan yang paling menjadi pemikirannya ialah tentang lubu song. Bagaimanakah ia nanti menghadapi darah itu apabila bersua kembali? Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara orang merintih. Tidakkah adik pun mendengar suara rintihan? Eh, kau ini bagaimana? Dengan ilmu melihat langit mendengar bumi, bukan saja mendengar jelas, aku pun bahkan dapat melihatnya. Itu kan hanya seorang yang kebetulan lewat di sini merasa tak enak badan maka beristirahat di bawah pohon. Mengapa kita ribut-ribut sahut siobun? Tianleng tersentak diam. Tetapi baru beberapa tombak jauhnya, ia melihat seorang tua bersandar pada sebatang pohon. Orang itu mendekat perutnya sambil merintih-rintih. Tanpa menghiraukan bagaimana reaksi siobun lagi, terus saja Tianleng menghampiri tempat orang itu. Apakah lociampua sakit? Perlukah ku bantu tanyanya? Orang tua itu terus merintih-rintih. Tubuhnya terhuyung-huyung seperti tak kuat lagi menyandar pada pohon. Buru-buru Tianleng memapahnya, lociampua, maukah ku ajak ke kota terdekat mencari tabib? Tiba-tiba orang tua itu meronta dari pegangan si anak muda, tak usah, penyakitku ini memang sering kumat, sebentar tentu sembuh. Tianleng mengerutkan dahi. Ia merasa kasihan melihat seorang tua berpenyakitan berjalan seorang diri di malam buta. Tetapi ia terpaksa tak dapat memikirkan diri orang tua itu lebih lanjut, karena siobun tak mengacuhkan sama sekali dan tetap berjalan terus. Sebentar saja nona itu sudah belasan tombak jauhnya. Terima kasih, atas, perhatian, cuan kepadaku, si orang tua ini kata si orang tua dengan suara lemah. Tianleng hanya dapat menghela nafas dan segera meninggalkan orang tua itu. Ternyata siobun lambat sekali jalannya, seperti sengaja hendak menunggunya. Begitu si anak muda tiba, segera ia cebikan bibir dan menertawakannya, uh, ternyatakah seorang manusia yang berhati mulia? Tak tahu Tianleng bagaimana harus menanggapi ucapan si nona. Artinya seperti orang memuji tetapi nadanya sinis sekali. Saat itu hari sudah menjelang terang tanah. Angin terasa dingin. Sesaat kemudian Tianleng menanyakan apakah si nona tidak dingin. Badan memang dingin, tetapi hatiku terasa hangat. Siobun memberi sebuah lirikan kepada pemuda itu. Gelora darah muda telah mendorong si nona menghampiri Tianleng dan terus menjatuhkan diri di dada. Tianleng terpaksa menyanggapi. Mereka berjalan sambil berpelukan. Fajar hampir tiba. Tiba-tiba Tianleng menjoret kaget, celaka mengapa siobun tersentak kaget. Wajah Tianleng tampak pucat, suaranya terbata-bata, pe, ta, i, itu ia tak dapat melanjutkan kata-katanya. Karena sibuk menggerayangi seluruh pakaiannya. Tenang, siobun kerutkan dahi, katakanlah perlahan-lahan, masih Tianleng banting-banting kaki, peta telaga zamrut. Tanda petik. Apa bagaimana dengan peta itu? Bukankah telahkah simpan dalam bajumu siobun gugup? Tianleng menghela nafas, benar, tetapi sekarang tak ada lagi. Apa? Peta itu hilang siobun melonjak kaget. Tentu jatuh, mari kita balik mencarinya, seru Tianleng. Demikianlah keduanya segera balik menyusur sepanjang jalan yang dilaluinya tadi. Kalau Tianleng mati-matian mengamat-amati setiap benda yang tampak menggeletak di jalan, tidak demikian dengan siobun. Nona itu diam-diam sudah membatin. Ia tahu bahwa pencariannya itu tentu akan sia-sia. Tak mungkin sebuah peta pusaka yang sudah disimpan sedemikian hati-hati, dapat jatuh di jalan. Dan andai kata benar-benar jatuh, tentulah juga sudah ditiup angin. Kurang lebih dua jam lamanya mereka mencari, tetapi tetap tidak berhasil menemukan apa-apa. Saking jengkelnya Tianleng hendak dekat mati. Siobun juga tak kurang gelisahnya. Kalau peta pusaka itu sampai jatuh di tangan orang Hek Gak atau Sin Bu Tekun, hebatlah akibatnya. Tiba-tiba siobun membanting-banting kaki, celaka, peta itu tidak jatuh tetapi terang dicuri orang. Haa, dicuri orang Tianleng tercengang. Sejak keluar dari istana Hek Gak, kita toh belum berjumpa dengan siapa-siapa. Apalagi peta itu ku simpan hati-hati di dalam bajuku, bagaimana bisa dicuri orang. Ia berhenti seketika, seolah-olah seperti orang tersadar, adik bun maksudkan si orang tua berpenyakitan itu tadi. Siapa lagi kecuali di akata siobun dengan nada berat, bersambung ke jelit 15. Terima kasih telah menonton!